Dan itulah yang apa Waktu Presiden Jokowi Awal-awalnya pres Itu tidak pernah ke NTT Tapi ke orang NTT Begitu mencintai beliau Sampai Itu karena kekuatan itu Kekuatan media Jadi the power of media Jadi bagaimana media itu Membentuk persepsi Persepsi pemilih Jadi saya mau katakan bahwa Formula yang ada Ini mampu memenangkan Seorang kandidat Pada kondisi yang mustahil sekali Dijamin Dijamin Dan Tapi saya mau katakan bahwa Menjangkau jutaan Pemilih Apalagi cuman Misalkan anggota DPR Kota Kopaten Itu kan butuh suaranya Seribu sudah menang Itu perkara kecil Ini dijamin Dijamin ini langsung di Youtube Kalau apa-apa bisa di Langsung di apa nih Beda omongan Perkara kecil itu Apalagi misalkan DPR Lalu hitung-hitungan kita DPR Provinsi itu kan Di angka 10 ribu sudah bisa menang Itu perkara kecil Kalau untuk DPR DPR RI Di angka minimal ya Nyaman itu 50 ribu 50 ribu Suara ya Suara pribadi Personal Itu sudah bagus Kalau Mau 100 ribu juga bisa Itu Itu gampang diatur Wah Ini ada jaminan nih Dari pak dokter nih Luar biasa Ya karena kita bicara Bukan soal Sekedar bicara Tapi kita sudah Berpengalaman dari tahun 2014 Dan kita sudah membuktikan Pada beberapa kasus Yang sangat mustahil Terima kasih telah menonton Halo Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua Ketemu lagi di Pasir Oto Gas jangan rem Gas jangan rem Luar biasa sekali Hari ini Lagi-lagi Pasir Oto Kedatangan tamu Yang sangat spesial Senang sekali Hari ini Kita bisa mengajak Pak dokter Eki Gonang Siap CEO dari The King Untuk Pasir Oto Terima kasih Pak dok Siap Sudah mau diajak Pasir Oto Sibuk apa nih Sekarang memang Lagi Sibuk Ya urus klinik Tetapi juga Menjadi Seorang yang Sedang memimpin juga Salah satu Perusahaan Digital Digital King Terima kasih ya Untuk itulah hari ini Saya diundang Luar biasa Gas jangan rem Pokoknya Karena Tahun ini Tahun politik Pak dok Ini Ketong Beta rasa Perlu sekali Kita undang Pak dokter Untuk Membahas Sesuatu Yang Apa ya Kita Bahas dunia digital Tapi ada politiknya Iya Benar benar Digital marketing Political digital marketing Political digital marketing Luar biasa Siap Ini kok Seorang dokter Tapi kok Bisa jadi Ahli digital marketing Ini bagaimana Ceritanya Pak dok Baik Jadi memang Terima kasih ya Kak Joe Sudah undang Di pesir auto Gas jangan rem Gas jangan rem Jadi memang Belajar digital marketing Ini memang Awal mula Ketika saya Membangun Klinik Saya King care Jadi awal mula Mempermosikan klinik Ini Hal yang Susah-susah Gampang Awal mula Saya print Banyak leaflet Sebar Brosur Klinik Kota Kupang Tapi kan dampaknya Tidak terlalu signifikan Sehingga Saya dipertemukan Oleh teman saya Untuk saya belajar Tentang Pemasaran digital Atau digital marketing Oke Jadi itu Dari tahun 2018 Jadi semenjak Belajar digital marketing Memasarkan Klinik Dan juga Unit-unit Usaha lain Termasuk juga Membantu Teman-teman Punya usaha Ada itu Baik di kooperasi Maupun Sekolah Atau kampus Itu ternyata Lebih mudah Untuk menjangkau Customer Atau pelanggan Kalau klinik Ya jelas Menjangkau Pasien Jadi dengan Media digital Kita mampu Menjangkau orang Secara Masif Dan tertarget Seperti itu Dan semenjak Saya mempelajari Ilmu digital marketing Semua hal Lebih mudah Dan Lebih cepat Baik hidup Pertumbuhan Maupun Perkembangannya Seperti itu Siap Yang kita ketahukan Kita semua Tahulah Digital marketing Seperti apa Kayak kita posting Jualan Kita Atau Apalah itu Promosi diri Di media sosial Itu namanya Digital marketing Pak dok Tapi Secara keilmuannya Digital marketing Itu apa sih Pak dok Baik Jadi Memang benar Kalau Digital marketing Itu adalah Proses Memasarkan Sebuah produk Baik itu Barang Maupun jasa Ataupun Memasarkan Diri Atau personal branding Menggunakan Media-media digital Media digital ini Luas cakupannya Luas cakupan Jadi Kalau bicara soal Digital itu luas Tetapi Di sini Kita melihat Media digital Yang memang Potensial Sesuai dengan Target marketnya kita Misalkan contoh Dan juga Masing-masing wilayah itu Platform yang kita pilih Juga beda-beda Misalkan Kalau Kita di Jakarta Ya jelas Pasti Kita pilih Media-media Dalam lini Social media Contoh Itu memang Yang memang Relevan Atau Banyak digunakan Oleh kita punya market Di area situ Misalkan contoh Kalau di Jakarta Twitter Tapi kalau Bicara soal Kupang NTT itu Masih Social media Seperti Facebook Atau Instagram Itu masih Mendominasi Betul Seperti itu Jadi masing-masing Wilayah itu Berbeda Berbeda Dalam hal Digital Digital Usernya itu Beda-beda Dari misalkan Kalau di daerah Contoh di kota Kupang mungkin Saat ini Lagi meningkat Saat itu Pengguna Social media Seperti TikTok Ataupun Instagram Sementara di daerah Lebih masih Didominasi oleh Facebook Jadi masing-masing Wilayah berbeda Sesuai dengan Perilaku Marketnya kita Perilaku Pengguna Pengguna Digitalnya Jadi internet Usernya Usernya Seperti apa Digital usernya Seperti apa Kita menyesuaikan Berarti kita Mesti tahu Padahal Tiap daerah Atau Apapun itu Misalnya Dapat klien Di mana Begitu Itu kita Mesti tahu Pengguna Masyarakat sana Itu Lebih banyak Menggunakan Apa Makanya Dalam ilmu Digital marketing Itu Dikenal dengan Yang namanya IMA Atau Intelligent Media Analytic Jadi Intelligent Media Analytic Itu Adalah Strategi Analis Media Yang Cermat Untuk Mengetahui Mengetahui Karakteristik Ataupun Trend Penggunaan Ataupun Kebutuhan Customer Kita Di Wilayah Tertentu Misalkan Jadi ketika Kita ingin Memasakkan Sebuah Produk Misalkan Ataupun Personal Branding Itu Kita Akan Melakukan Yang namanya Analis Media Yang Cermat Atau Menggunakan Intelligent Media Analytic Jadi tadinya Dari Padok Cerita Dari Yang Awalnya Belajar Digital Marketing Untuk Promosi Usaha Sendiri Akhirnya Jadi Keterusan Dan Di Serius Sini Jadi Awal Mula Memang Fokus Untuk Bangun Klinik Promosikan Klinik Tapi Lama Kelamaan Saya Melihat Bahwa Ada Kebutuhan Yang cukup Besar Terhadap Digital Marketing Sehingga Saya Bersama Dan Tim Kita Membentuk Sebuah Perusahaan Bernama Digital King Dan Kita Melayani Social Media Manajemen Social Media Advertising Branding Baik itu Produk Maupun Jasa Ataupun Branding Personal Branding Yang Mungkin Hari ini Kita Mau Bahas Soal Political Branding Siap Kalau Di Tingkat Nasional Pilpres Atau Segala Macem Atau Di Luar Luar Di Jawa Itu Sudah Semua Rata-rata Semua Politisi Sudah Menggunakan Itu Political Digital Marketing Kalau Di NTT Sendiri Apa Kemana Kalau Untuk Sebenarnya Saya Awal Mula Tidak Terlalu Tertarik Untuk Menggeluti Political Digital Branding Atau Political Digital Marketing Awal Mula Saya Tidak Fokus Kesini Tetapi Ketika Saya Melihat Sejarah Pemenangan Donald Trump Dalam Pilpres Amerika Serikat Mungkin Teman-teman Pernah Menonton Atau Mendengar Bagaimana Facebook Berperan Penting Dalam Kemenangan Donald Trump Di Pilpres Amerika Serikat Disitulah Saya Melihat Wah Ternyata Ada Ada Perubahan Pola Pemilih Jadi Dalam Sejarah Perkembangan Era Industri Kita Bisa Mengenalkan Ada Era Industri 1.0 2.0 3.0 Saat ini Kita Berada Di Era 4.0 Menuju 5.0 Jadi 4.0 Menuju 5.0 Jadi Ada Perubahan Perubahan Market Atau Ada Perubahan Pemilih Dari Yang Sebelumnya Itu Pemilih Konvensional Sekarang Menjadi Pemilih Digital Demikian Pun Dalam Proses Kampanye Politik Atau Pemasaran Politik Pun Mengalami Perubahan Dari Yang Pola Konvensional Menjadi Pola Digital Yang Lebih Masif Dan Tertarget Bahkan Menggunakan IMA Atau Intelligent Media Analytik Bahkan Menggunakan AI Atau Artificial Intelligence Dan Memang Saat ini Kami Sudah Combine Kedua Hal Ini Sehingga Ketika Mempelajari Tentang Pola Pilpres di Amerika Serikat Saat itu Saya melihat Bahwa Karena kita Negara Demokrasi Demokrasi Kita kan Demokrasi Yang Memang Kita juga Seperti Negara Amerika Serikat Walaupun Kita Punya Demokrasi Demokrasi Pancasila Sedikit Berbeda Tetapi Tetap Saja Dengan Adanya Pemilihan Langsung Maka Pemasaran Politik Menjadi Hal Yang Sangat Penting Untuk Dimiliki Atau Digunakan Oleh Seorang Kandidat Ataupun Partai Politik Dalam Memenangkan Sebuah Proses Perhelatan Politik Dalam hal ini Pemilu Baik itu Pilpres Pilek Maupun Pilkada Seperti itu Kita tahu Yang Beberapa Waktu Yang Lalu Waktu Di Ibran Di Solo Itu Sudah Digitalize Sekali Menyapap Masyarakat Lewat Video Call Jadi Memang Media Digital Sangat Penting Tetapi Tidak Sederhana Jadi Saya Banyak Bertemu Dengan Teman Teman Yang Punya Usaha Baik itu Produk Barang Atau Jasa Maupun Teman Teman Yang In Berpolitik Yang Memang Membutuhkan Personal Branding Ternyata Tidak Semua Teman Teman Cukup Mendalami Atau Memahami Secara Holistik Tentang Digital Marketing Jadi Bukan Segedar Kita Buat Konten Dan Posting Tetapi Ada Ilmunya Ibaratnya Sama Seperti Semua Orang Bisa Bikin Pisang Goreng Tapi Bikin Resepnya Bisa Dipelajari Tetapi Tidak Semua Orang Bisa Membuat Pisang Goreng Yang Enak Atau Yang Renyah Dan Gurih Dan Diminati Banyak Orang Sama Juga Kalau Namanya Goreng Ayam Saya Juga Bisa Goreng Ayam Tapi Kenapa Orang Lebih Berminat Dengan KFC Ataupun McD Dan Segala Macam Artinya Apa Memang Ada Ilmunya Tersendiri Dan Ketika Ilmu Ini Digunakan Secara Baik Dipelajari Secara Baik Ataupun Misalkan Contoh Sekarang Kami Sudah Punya Formula Yang Kami Sudah Kembangkan Dari Tahun 2018 Tinggal Dipakai Aja Itu Saya Pikir Akan Sangat Membantu Teman Ataupun Teman Teman Yang Ingin Maju Berpolitik Maupun Teman Teman Yang Dalam Hal Ini Pelaku Usaha Yang Membranding Usaha Usahanya Seperti Lebih Mungkin Pak Bisa Cerita Sedikit Pengalamannya Pak Selama Selama Ini Di Dalam Dunia Digital Marketing Nah Memang Khususnya Politikal Bicara Politik Seru Kita Perlu Tahu Dulu Political Branding Itu Apa Jadi Political Branding Itu Upaya Yang Dilakukan Oleh Kandidat Dalam Hal Ini Kandidat Atau Partai Untuk Membentuk Persepsi Di Benak Pemilih Jadi Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Jadi Poinnya Itu Upaya Membangun Persepsi Publik Dan Itulah Political Branding Kalau Political Digital Branding Alta Political Digital Marketing Adalah Upaya Membangun Persepsi Melalui Media Media Atau Platform Digital Seperti Itu Jadi Kuncinya Itu Membangun Persepsi Jadi Dalam Ilmu Pemasaran Politik Kuncinya Itu Membangun Persepsi Publik Dan Persepsi Itu Hanya Dibentuk Oleh Media Dan Media Yang Saat Ini Yang Relevan Yang Memang Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Dimana Saat Ini Misalkan Contoh Data Pengguna Internet Aktif Di Indonesia Itu Sebanyak 77% Dari total Populasi Nah Total Populasi Indonesia Saat Ini kan 276 Juta Masyarakat Indonesia Dan Itu Pengguna Internet Aktif Ada 176 Juta Itu Pengguna Internet Aktif Sorry Itu Pengguna Sosial Media Aktif Pengguna Internet Aktif Ada 212 Juta 212 Juta Pengguna Internet Aktif Atau 77% Dari Total Populasi Penduduk Dan Pengguna Sosial Media Aktif Itu 176 Juta Atau Kurang Lebih Sekitar 67% Itu Angka Yang Cukup Besar Itu 77% Artinya 7 Sampai 8 Orang Dari 10 Orang Indonesia Itu Adalah Pengguna Internet Aktif Dan Kurang Lebih 6 Sampai 7 Orang Itu Pengguna Sosial Media Aktif Itu Artinya Apa Apabila Seorang Kandidat Fokus Dengan Media Digital Atau Fokus Sosial Media Dia Udah Menang Dia 70% Udah Menang Misalkan Contoh Pengguna Internet Sosial Media Aktif Ada 176 Juta Orang Ternyata Daftar Pemilih Tetap Indonesia Di tahun 2019 Saat Pilpres 2019 Pemilih 2019 Itu Adalah 190 Juta Artinya Kurang lebih 92,6% Dari Pemilih Tetap Pengguna Sosial Media Aktif Artinya Seorang Calon Presiden Apabila Dia Memenangkan Persepsi Publik Melalui Media Digital Dalam hal Ini Sosial Media Maka Dia Udah Menang Dan Kami Memiliki Formulasi Itu Formulasi Bagaimana Memenangkan Dan Bukan Hanya Soal Formulasi Karena Formulasi Ini Dibangun Dari Tahun 2018 Sampai Saat Ini Dan Sudah Banyak Yang Kami Bantu Yang Saat Ini Kandidat Yang Sudah Bantu Yang Saat Ini Duduk Sebagai Bupati Gubernur DPRRI Yang Mungkin Tidak Saya Sebutkan Satu Persatu Dan Itulah Yang Apa Waktu Presiden Jokowi Awal Awalnya Pres Siap Itu Tidak Pernah KENTT Tapi Orang NTT Begitu Mencintai Beliau Sampai Nah Itu Karena Kekuatan Itu Kekuatan Kekuatan Media Jadi The Power Jadi Bagaimana Media Itu Membentuk Persepsi Persepsi Pemilih Jadi Untuk Menaikan Atau Meningkatkan Elektabilitas Seorang Kandidat Sangat Penting Membangun Yang namanya Persepsi Dan Persepsi Hanya Bisa Dibentuk Oleh Media Dan Satu Hal Yang Paling Penting Adalah Seorang Kandidat Perlu Membangun Citra Diri Jadi Pencitraan Itu Penting Tetapi Tidak Boleh Membohongi Karena Citra Membangun Persepsi Dan Persepsi Adalah Segalanya Dalam Menaikan Elektabilitas Dan Persepsi Hanya Dibentuk Oleh Media Jadi Apabila Seorang Kandidat Sangat Memahami Betapa Pentingnya Persepsi Saya pikir Beliau Udah Menang Iya Pak Dok Bagaimana Orang Banyak Bisa Tahu Kalau Kamu Kerja Tanpa Kamu Posting Atau Contoh Misalkan Masalah Kandidat Saat Ini Mungkin Ada Yang Dukung Ganjar Atau Ada Yang Dukung Prabowo Pertanyaan Bagaimana Anda Bisa Mendukung Kedua Tokoh Ini Padahal Kedua Tokoh Ini Kan Hari Harinya Di Jakarta Nah Itulah Kekuatan Media Itulah Bagaimana Media Membentuk Persepsinya Teman Teman Jadi Kalau Misalkan Saat Ini Saya Dengar Banyak Caleg Itu Turun Kelapangan Blusuk Itu Perlu Tapi Sebenarnya Yang Paling Penting Ibaratnya Sebelum Anda Turun Anda Harus Membentuk Persepsi Dan Tidak Ada Cara Selain Dari Media Media Yang Paling Powerful Saat Ini Sosial Media Dan Kami Memiliki Formulasi Itu Seperti Itu Musim Sekarang Ini Musim Politik Yang Dibutuhkan Yaitu Digital Marketing Dan Jangan Lupa Content Creator Content Creator Benar Jadi Tapi Jujur Konten Creator Di NTT Kurang Begitu Dilirik Oleh Politisi Beda Dengan Pengusaha Pengusaha Sering Sekali Mengajak Konten Creator Untuk Kolaborasi Untuk Mempromosikan Barangnya Tapi Politis Ini Menarik Menarik Jadi Ternyata Pemasaran Bisnis Dan Pemasaran Politik Itu Beda Tipis Sama Sama Membutuhkan Sama Sama Membutuhkan Pemasaran Baik Itu Politik Entah Itu Kandidat Ataupun Partai Maupun Seorang Pengusaha Baik Itu Usahanya Produk Barang Atau Sama Sama Walaupun Bentuk Produk Beda Produk Politik Itu Intangible Yang Goals Nya Beda Produk Politik Itu Intangible Atau Tidak Berbentuk Beda Dengan Produk Barang Atau Usaha Itu Tangible Atau Bisa Dilihat Karena Produk Politik Itu Berupa Janji Politik Tetapi Proses Pemasarannya Itu Tidak Jauh Berbeda Mirip Hanya Produknya Yang Beda Jadi Sangat Penting Jadi Keputusan Seorang Pemilih Untuk Menentukan Pilihan Pada Kandidat Atau Partai Politi Tentu Itu Ditentukan Oleh Persepsi Persepsinya Dia Terhadap Kandidat Itu Cara Pandang Dia Terhadap Kandidat Itu Jadi Sebenarnya Yang Dilihat Oleh Seorang Pemilih Sekarang Yang Dilihat Oleh Seorang Pemilih Terhadap Kandidat Tertentu Adalah Kandidat Yang Sudah Dibentuk Oleh Branding Dibentuk Oleh Konsultan Politik Dan Dibentuk Oleh Pemasaran Politik Yang Hebat Bukan Lagi Asli Betul Karena Memang Sudah Sesuai Dengan Eranya Kalau Anda Tidak Menggunakan Kombinasi Ketiga Hal Ini Maka Saya Jamin Anda Pasti Gabar Karena Sehebat Hebatnya Jokowi Pun Beliau Viral Ataupun Dikenal oleh Seluruh Indonesia Bahkan seluruh dunia Itu karena Kekuatan media Di power of media Bagaimana Media Peranan media Membangun Persepsi Dan persepsi Menaikan elektabilitasnya Beliau Dan saat ini Saya pikir Salon presiden Seperti Pak Ganjar Atau Pak Prabowo Pun Saya yakin Mereka juga Paham soal ini Tetapi Memang Saya lihat Saat ini Yang Paling aktif Di sosial media Itu Pak Ganjar Dan Pak Prabowo Saya pikir Perlu Meningkatkan Brandingnya Di sosial media Karena saya pikir Masih Masih Perlu digenjot Karena Pemilih Milenial saat ini Apalagi Genset Yang lahir Di tahun 2000 An ke atas Itu Keputusan Keputusan dia Untuk memilih Seorang Kandidat itu Ditentukan oleh Seberapa sering Anda muncul Di sosial media Betul Bukan seberapa sering Anda datang Dan Belusukan di rumah Karena Bisa saja Saat Saat Jumpa Atau ketemu Itu Bisa saja Pemilih ini Sibuk main Main handphone Jadi ada Ada perubahan Pola Pola Berpolitik Dalam Masyarakat Ada perubahan Cara Memutuskan Untuk memilih Seseorang Untuk saat ini Jadi ada Perubahan pola Jadi dulu Pemasaran politik Bisa melalui media-media Konfesional Saat ini harus Berbasis Digital Karena Pemilih saat ini Adalah Pengguna internet aktif Pengguna sosial media aktif Itu poinnya Karena saat ini Orang lagi di mobil pun Orang sibuk Main handphone Bukan orang Perhatikan Sisi kiri dan kanan Jalan gitu Kalau Kalau dulu Mama-mama Ini kita Om bahasa kupang sedikit Dulu mama-mama Mete Menyusui Anak Itu kan Stres Karena Tidak ada Apa ya Bikin lain Hanya Main dengan anak Tapi kan sekarang Sudah ada handphone Ada teman Jadi Siap Keluhan tentang itu Kayaknya Super kurang ya Sekarang Jadi ini mungkin Teritera Apa ya Ini mungkin intermeso ya Jadi Saya pernah punya pengalaman Bantu teman saya Iklanin produk Popok bayi Itu iklannya itu Kira-kira Pak Joe Tahu kita jalankan Saat kapan Itu Jadi Ini yang saya bilang Dengan tertarget Jadi Jadi ternyata iklan itu Kita jalankan Jam 1 Sampai jam 2 pagi Oh Nah Karena saat itu Yang masih bangun Adalah Dan beraktifitas Adalah Mama-mama Dengan anak Usia 0 Sampai 1 tahun Karena sambil Ayah Tengah malam Ada menangis Ya Ibu-ibu Pas dibangun Gendong Menyusui Saat itu Sambil main handphone Dan ternyata Iklan ini Kita jalankan Di jam-jam Seperti itu Walaupun iklannya Sudah Cuma jalan 2-3 jam Tapi sangat efektif Iya Karena Tertarget Dan produk Yang di Iklankan juga Dalam hal ini Produk-produk bayi Itu sangat Tepat sasaran Iya Karena yang Aktif Saat jam Jam seperti itu Apalagi Kita targetin Ke ibu-ibu Yang usianya 23 Sampai 20 Sampai 30 tahun Usia-usia produktif Itu ya Paling kan Ibu-ibu yang Dengan Anak Masih bayi Karena yang bangun Tengah malam Di jam-jam Begitu ya Harilah ibu-ibu saja Dan mungkin Ibu-ibu yang Tidak memiliki Anak Usia 0-7 tahun Masih aktif Di jam-jam Seperti itu ya Betul Jadi itu Yang disebut Target Masih Atau contoh Misalkan Saya juga Ngiklanin Sunat Di klinik Itu kita targetin Ke laki-laki saja Jadi Perempuan Tidak perlu Melihat konten Tentang sunat Ataupun Misalkan dalam hal ini Kita mau branding Politisi Misalkan seorang Politisi Atau seorang kandidat Bicara soal Kesempatan kerja Lapangan kerja Itu kita targetin Ke Usia-usia Baru lulus kuliah Yang membutuhkan kerja Misalkan Usia 22-27 tahun Jadi selain dari usia itu Tidak perlu tahu Soal Konten Atau Isu tentang Lapangan kerja Kalau kita bicara soal Gender Kita targetin Ke Perempuan Perempuan saja Seperti itu Dan itu semua bisa diatur Itu semua bisa diatur Itu soal settingan saja Jadi ibaratnya Kita tembak Satu peluru Tapi Bisa mengenai beberapa target Jadi sangat efektif Hemat biaya Sangat tertarget Seperti itu Itulah Political Digital Branding Atau Political Digital Marketing Tanpa Apa ya Tanpa mengurangi Yang tadi Padok bilang itu Belum suka Dan untuk punya rampas berhasil Sekarum macam Ya Oke Padok Berarti itu Barang itu Padok Dia lebih ke Apa ya Namanya Upaya kita Untuk Memperkenalkan diri Ke masyarakat Itu ya Tentu Bisa berhasil Bisa juga gagal Iya Kalau pengalaman Padok Bagaimana Kalau sejauh ini Kami Tidak pernah gagal ya Dalam Membranding Membranding Kandidat Atau politisi ya Dari tahun 2018 Sampai Sampai saat ini Pengalaman kita Belum ada yang gagal Bahkan kami Memiliki track record Keberhasilan Pada kondisi-kondisi Yang menurut Orang lain itu Mustahil Jadi ada Teritra soal Calon Bupati yang Elektabilitasnya Sangat rendah Dan kami Dalam waktu 2-1 2-1 Mampu menaikannya Berkali-kali lipat Dengan Strategi branding Yang tepat Karena Tujuan dari branding Itu adalah Membangun Persepsi yang baik Di mata publik Nah persepsi ini Akan membentuk Yang namanya Loyalitas Jadi ketika Loyalitas terbentuk Akan melahirkan Yang namanya Militansi pemilih Dan militansi pemilih ini Mengandung makna Bahwa orang itu Bertahan pada pilihan Ketika dia sudah Bertahan pada pilihan Maka Kemungkinan dia akan Mengajak Teman Keluarga Sanat Saudara Atau kerabat Untuk Memilih Atau Ikut Dalam Pilihannya Jadi dia Mengaruhi Orang-orang Dekatnya Untuk memilih Kandidat yang sama Atau Jagaannya Dalam politik Atau partai Yang dijagokan Nah Itulah yang Melahirkan Yang namanya Partisipasi Jadi ketika branding Seorang kandidat Itu berhasil Dia akan Membentuk Yang namanya Militasi Dan partisipasi Seperti itu Segitu pentingnya Sekitu pentingnya Dan Teman-teman Politika harus tahu Bahwa Saat ini tuh Eranya storytelling Betul The power of storytelling Jadi bagaimana Dalam Membranding Diri itu Penting untuk Tampil Zenuin Dan Original Tidak boleh dibuat-buat Pencitraan itu perlu Tapi harus Sesuai dengan karakter Dan tidak boleh Memberikan kesan Membohongi publik Seperti misalkan Contoh Seorang Jokowi Mencitrakan diri Sebagai orang Yang dekat dengan rakyat Ya memang Karakternya orangnya Memang Orangnya Seperti rakyat Biasa Itu matching Tidak mungkin Seorang Dalam Membranding Seorang Misalkan Contoh kita Mau branding Pak Prabowo Menjadi presiden Itu kan Tidak mungkin Kita Membranding Seperti Jokowi Karena karakternya Beda Seperti itu Jadi Dalam konsep Membranding Seorang Kandidat Itu perlu Menyesuaikan Dengan karakter Karakter dari Kandidat itu Betul Betul Jadi Dan harus Harus Genuin Tidak boleh Dibuat Jadi ada ilmunya Ada rumusnya Dalam membangun Branding Dan harus ada Evaluasi Oh Branding ini Sudah berhasil Atau belum Makanya kami Mengembangkan Satu Paket Pemenangan Dari Branding Bagaimana Menjangkau Pemilih Secara Masif Dan tertarget Bahkan Kita mampu Menjangkau Jutaan Bahkan puluhan Juta Pemilih Tertarget Dalam hitungan Hari Itu Persoalan Mudah Untuk kita Itu soal Settingan Dan budget Jadi Bagaimana Ya Jadi Saya mau Katakan Bahwa Formula Yang ada Ini Mampu Mampu Memenangkan Seorang Kandidat Pada kondisi Yang mustahil Sekali Dijamin Dijamin Dan Ya Mungkin dari tadi Pak Jo Juga Sempat Tanya-tanya Soal Ketertarikan Dan lain-lain Tapi saya Juga Perlu Sampaikan Bahwa Kita Selain Pengalaman Tahun 2019 Juga Tapi Saya Sudah Dari Waktu Selalu Update Ilmu Juga Oh Ada Semacam Sekolah Siap Jadi Bukan Asal Apa Ternyata Ada Sekolah Jadi Kalau Belajar Autodidaksi Jelas Waktu Saya Selalu Update Ilmu Tentang Digital Marketing Mungkin Saya Lebih Update Ilmu Tentang Digital Marketing Daripada Ilmu Kedokteran Ini Lama-lama King Care Apa Ini Mungkin Ilmu Yang Saya Lebih Update Ilmu Tentang Digital Marketing Tapi Tetap Kita Tetap Belajar Juga Tetap Update Ilmu Kalau Keluarga Tanya Resep Masih Laya Oke Wadok Tadi Bilang Ada Paketan Seperti Apa Paketan Dan Biayalah Kalau Perlu Supaya Penonton Pak Mama Yang Nonton Juga Bisa Tahu Ya Baik Jadi Apa Untuk Soal Untuk Biayanya Politik Marketing Itu Mungkin Itu Bisa Dinegosiasikan Seperti Itu Kalau Bicara Disini Aksensitif Bicara Uang Bicara Bicara Tapi Saya Mau Katakan Bahwa Menjangkau Jutaan Pemilih Apalagi Cuman Misalkan Anggota DPR Kota Kepaten Itu Kan Butuh Suaranya 1000 Menang Itu Perkara Kecil Itu Perkara Dijamin Dijamin Ini Langsung Di Youtube Kalau Apa Bisa Langsung Di Apa Perkara Kecil Itu Apalagi Misalkan DPR Lalu Hitung-hitungan Kita DPR Provinsi Itu Kan Di Angka 10.000 Sudah 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 Itu Perkara Kecil Kalau Untuk DPR Di Angka Minimal Nyaman Itu 50.000 Suara Suara Pribadi Personal Itu Sudah Bagus Kalau Mau 100.000 Juga Bisa Itu Gampang Diatur Ini Ada Jaminan Dari Dokter Luar Biasa Kita Bicara Bukan Soal Bicara Tapi Kita Sudah Berpengaraman Dari Tahun 2014 Dan Kita Sudah Membutikan Pada Beberapa Kasus Yang Sangat Mustahil Dan Kita Menang Seperti Itu Nah Karena Dan Juga Memang Ya Mungkin Tadi Kakak Joana Omong Bicara Soal Sertifikasi Memang Saya Tetap Update Ilmu Dan Memang Baru Kan Saya Barusan Mungkin Teman-teman Bisa Baca Juga Di Berita Tentang Saya Juga Saya Dokter Umum Tapi Saya Juga Tetap Update Ilmu Politik Juga Jadi Saya Baru Menesai Kan Juga Mini MBA Bersama Di Platform Kunci Yang Disenggarakan Oleh SBM ITB Dan LSI Denny JA Jadi Kebetulan Pak Denny JA Juga Mentor Saya Saya Belajar Khusus Pemasaran Politik Itu Sertifikat Yang Juga Ada Dan Bahkan Transkrip Nilainya Juga Ada Bisa Dicek Kalau Ketemu Mungkin Kontak Bisa Disempatkan Di Kolom Komentar Bisa Diverifikasi Sertifikasi Saya Bisa Diverifikasi Dan Saya Juga Sama Seorang Digital Marketer Yang Punya Lisensi Iklan Politik Iklan Politik Jadi Ada Yang Namanya Sosial Isu Election And Politik Ads Jadi Tidak Semua Orang Bisa Ngeiklan Politik Itu Ada Lisensinya Dan Saya Punya Lisensi Sudah Diotorisasi Makanya Bisa Dicek Nama Akun Facebook Saya Yosep Sesuai KTP Jadi Para Caleg Atau Kepala Daerah Yang Mungkin Apa Kepingin Jadi Dan Kepingin Pakai Digital Marketing Bisa Langsung Digital Branding Jadi Nanti Presentasi Di Klien Karena Saya Percaya Bahwa Semua Putra Putri Indonesia Dalam hal ini Mungkin kita bicara soal NTT Putra Putri NTT Yang ingin Membangun NTT Pasti Punya Niat Baik Pasti Orang-orang Baik Yang ingin Berpolitik Tidak Mungkin Orang Jahat Dan Pasti Punya Basis Pemilih Tinggal Bagaimana Cara kita Memoles Dan Mengemas Pesan-pesan Kampanye Pesan-pesan Politik Kepada Pemilih Sehingga Persepsi Pemilih Dalam hal ini Publik Tentang Teman-teman Itu Baik Dan Juga Pesan-pesannya Itu Disampaikan Secara Baik Melalui Konsep Yang Holistic Atau Konsep Yang Sudah Apa Ya Ibaratnya Sudah Terformula Dengan Baik Jadi Misalkan Begini Ini Yang Saya Lihat Selalu Salah Atau Gagak Dilakukan Oleh-oleh Beberapa Kandidat Jadi Sebenarnya Kalau ingin Tampil Itu Perlu Ada Yang Unik Dan Berbeda Dari Pola Kampanye Setiap Politisi Atau Setiap Kandidat Jadi Tidak Boleh Ikut-ikutan Orang Pasang Beliho Teman-teman Juga Rame-rame Pasang Beliho Itu Tidak Unik Bikin Kotor Pok Kalau Makanya Memang Tidak Salah Juga Itu Salah Satu Pola Atau Strategi Dalam Membranding Tetapi Ketika Anda Ingin Berbeda Di Hada Pemilih Anda Harus Menggunakan Cara Yang Berbeda Pula Harus Unik Dan Berbeda Dari Kandidat Lain Dan Itu Kami Punya Strategi Untuk Membuat Anda Berbeda Tetapi Saya Yakin Bahwa Semua Semua Orang Bisa Memimpin Asalkan Pesan-pesan Politik Atau Kampanye Itu Dikemas Secara Baik Dan Dibentuk Secara Baik Misalkan Contoh Kita Ingin Mengguide Pemilih Milenial Atau Gen Z Maka Pesan-pesan Politik Harus Berbeda Dengan Pesan-pesan Politik Yang Akan Kita Sampaikan Ke Kaum Baby Boomers Yang Lahir Di bawah Tahun 1982 Kalau Milenial Itu Lahir Di Atas Tahun 1984 Sampai Tahun 2000 Di Atas Tahun 2000 Itu Gen Z Seperti Itu Dan Saat Ini Pemilih Itu Didominasi Pemilih Milenial Dan Gen Z Karena Gen Z Itu 2000 Saat Ini Dia Udah Usia 23 Tahun Artinya Dia Pemilih Jadi Yang Lahir Tahun 2000 Sampai 2006 Itu Kategori Pemilih Karena Usia 17 Sampai 23 Tahun 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 2006 Berarti Saat Ini Sudah 17 Tahun Tahun Depan Dia Memilih 18 Berarti Tahun 2007 Jadi Yang Akan Memilih Itu Adalah Maksimal Tahun Kelahiran Itu Di Tahun 2007 Ke Bawa Itu Bisa Memilih 2007 Tahun Depan 2024 Sudah 17 Tahun Dan Itu Ternyata Mendominasi Mendominasi Suara Pemilih Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Kandidat Itu Tidak Fokus Ke Pemilih Milenia Dan Gensi Itu Sangat Disayangkan Dan Menjangkau Mereka Hanya Melalui Hanya Bisa Melalui Media Media Digital Dan Hanya Bisa Melalui Sosial Media Jumlah Pengguna Sosial Media Di NTT Terakhir Kali Saya Cek Itu Ada 2,4 Juta Pengguna Sosial Media Artinya Kalau Ada Yang Mau Jadi Gubernur Udah Menang Dia Kalau Kalau Kami Pegang Wah Luar Diasa Ini Ada Jaminan Dari Dokter Dan Tim Ini Boleh Boleh Dan Kita Prinsipnya Tidak pernah Duduk Di Dua Kursi Oh Mana Jadi Yang Pertama Yang Pertama Yang Paling Powerful Masif Dan Tertarget Kalau Bicara Soal Menjangkau 2,4 Juta Orang Di NTT Itu Bisa Kita Capai Dalam Satu Hari Dan Bisa Berulang Itu Hebatnya Dan Yang Kedua Kalau Dan Tertarget Karena Kita Bisa Sniper Target Itu Yang Tadi Saya Bilang Bahkan Kalau Iklan Produk Popok Bayi Saya Target Jam Satu Sambil Jam Dua Malam Karena Saat Itu Ibu Ibu Lagi Bangun Sambil Menyusui Anak Main HP Tertarget Sekali Jualan Popok Bayi Karena Yang Nonton Pasti Ibu Ibu Saja Yang Lagi Yang Lagi Gendong Anaknya Menangis Tengah Malam Tidak Mungkin Orang Lain Bangun Tengah Malam Itu Lagi Tidak Itu Target Atau Misalkan Contoh Misalkan Contoh Kalau Seorang Candidat Ingin Bicara Soal Misalkan Soal Apa Ya Isu Tentang Emansipasi Ya Target Ke Kau Perempuan Saja Buat Apa Bicara Emansipasi Dan Ditarget Ke Cowok Tidak Tertarget Tidak Tidak Ada Guna Buang Buang Peluru Saja Buang Buang Energi Atau Bicara Soal Lapangan Kerja Target Usia Berlurus Kuliah Usia 22 Sampai 27 Tahun Itu Ada Rumusnya Bagaimana Kita Bisa Tertarget Atau Misalkan Contoh Saya Bicara Soal Kepedulian Untuk Melestarikan Arat istiadat Masyarakat Tertentu Targetin Ke Area Situs Saja Misalkan Bicara Soal Melestarikan Arat istiadat Masyarakat Alor Atau Masyarakat Atau Arat istiadat Misalkan Contoh TTS Atau TPU Kita Targetin Di Daerah Situs Saja Untuk Dapat Konten Ini Tidak Tidak Usah Orang Di Luar Dapat Konten Tentang Ini Dan Sebenarnya Yang Paling Penting Dari Seorang Kandidat Adalah Harus Tahu Tentang Basis Pemili Jadi Diupayakan Basis Pemili Anda Harus Membuat Anda Menang Dulu Baru Anda Bisa Fokus Ke Pemili Independen Yang Mungkin Belum Menentukan Pilihan Dan Yang Terakhir Pemili Kompetitor Bagaimana Anda Merebut Pemili Kompetitor Itu Semua Ada Strategi Dan Lebih Hebatnya Lagi Kita Tahu Bagaimana Anda Itu Seorang Challenger Atau Seorang Incumbent Itu Ada Formulasinya Kalau Sebagai Seorang Penantang Atau Challenger Atau Pendatang Baru Misalkan Dalam Pemilihan Legislatif Beda Ilmunya Beda Strateginya Dengan Seorang Incumbent Beda Beda Oke Padok Yang Kepingin Tahu Atau Konsultasi Lebih Banyak Lagi Bisa Langsung Ke Klinik King Kira Atau Kontak Pak Dokter Eki Ke Kantor Digital King Asia Di Lantai 2 Klinik King Kira Oke Pak Dokter Terima 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 Sudah Mau Diajak Pak Sher Oto Pak Johnny Mau Nyalek Juga Mungkin Nanti Mungkin Nanti Karena Memang Begini Saya Mau Sampaikan Bahwa Kami Ingin Sekali Orang Orang Baik Itu Didukung Dan Diberikan Ruang Untuk Memimpin Negeri Ini Indonesia Butuh Orang Orang Yang Bukan Hanya Cerdas Tapi Orang Orang Yang Punya Hati Karena Memimpin Adalah Berarti Kita Sudah Selesai Dan Diri Sehingga Kita Maju Politik Untuk Ngurusin Banyak Orang Bagaimana Kita Ngurusin Banyak Orang Kalau Kita Belum Selesai Dan Kita Pendiri Dan Saya Mungkin Tekankan Satu Hal Bahwa Tujuan Dari Political Branding Atau Kampanye Politik Atau Pemasaran Politik Itu Bukan Hanya Untuk Menang Seja Tapi Yang Paling Penting Esensi Dari Kampanye Politik Adalah Bagaimana Seorang Kandidat Itu Setelah Menang Dia Mampu Meninggalkan Legasi Jadi Mindset Cara Berpikir Seorang Politisi Atau Seorang Kandidat Adalah Bicara Soal Legasi Apa Yang Bisa Anda Berikan Ketika Anda Menduduki Sebuah Jabatan Jadi Bukan Persoalan Menang Tapi Bagaimana Anda Lima Tahun Ada Disitu Dan Anda Meninggalkan Legasi Meninggalkan Warisan Kita Bicara Seja Tidur Sejauh Jauh Seorang Soekarno Akan Tetap Dikenang Sebagai Founding Fathers Atau Bicara Soal Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan Itu Seorang Jokowi Legasinya Ralah IKN Atau Banyak Hal Yang Menjadi Legasinya Jokowi Seperti Itu Legasi Oke Siap Padok Bapak 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 Sekian Ketuk Punya Pesiar Oto Hari Ini Yang Mau Tau Lebih Lanjut Bisa Langsung Hubungi Beliau Siap Angkat Tidakan Etan jó Bisa Indonesia siap kami hanya melayani bagi yang benar-benar serius ingin menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa kalau yang hanya mau main-main tidak usah oke Pak dok Terima kasih banyak sukses terus Pak dok siap-siap sampai ketemu di video berikutnya bye-bye siap sub indo by broth3rmax